Pembunuh Pak Sutri Ternyata Teman Dekat Polresta Palantaraya menggelar prarekonstruksi peristiwa pembunuhan sadis terhadap pasangan suami istri di tempat kejadian perkara Jalan Jemba Gagang, Kamboja, Minggu 9 Oktober 2022. Proses prarekonstruksi pembunuhan sadis terhadap Pak Sutri Ahmad Yendi dan Fatmawati menghadirkan tersangka, Fazri alias Uttu Zenit, 26 tahun, mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Dari hasil pemeriksaan terungkap, motif tersangka menghabisi kedua korban, yaitu didasari rasa sakit hati karena sering diejek dengan sebutan negro. Selain itu, tersangka juga sakit hati karena korban menjanjikan pekerjaan dan menggadai dua handphone milik tersangka, namun uangnya tak kunjung dikembalikan. Kapolresta Palengkaraya Kombes Polisi Budi Santosa mengatakan, tersangka telah merencanakan lebih dulu pembunuhan tersebut. Pelaku datang ke rumah korban menggunakan sepeda motor, parkir di depan rumah warga kemudian sambil membawa senjata tajam jenis parah. Pelaku masuk ke rumah melalui pintu belakang. Selanjutnya, pelaku membunuh kedua korban yang tidur di kamar terpisah dengan belasan bacokan di kepala dan juga tubuh. Pelaku juga sempat mendengar suara anak korban yang kabur menyelamatkan diri dan mencoba mengejar untuk menghabisinya namun gagal, sehingga anak korban lolos dari maut. Terima kasih rekan-rekan, jadi kasus pembunuhan ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Kabit Humas terjadi pada tanggal 23 September 2022, berhasil kita ungkap kemarin, tanggal 8 Oktober 2022. Buji syukur, Alhamdulillah berkat doa dari seluruh masyarakat dan dukungan dari semua pihak, kasus ini bisa kita ungkap sesuai dengan petunjuk pimpinan menggunakan crime scientific investigation. Jadi berdasarkan profiling, kemudian alat-alat bukti kita dalami, kita berhasil mendapatkan informasi dan berdasarkan alat bukti yang ada, kita amankan pelaku di rumahnya. Kemarin pagi, setelah itu kita laksanakan interogasi, kemudian kita cari alat bukti utama, alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan berencana tersebut. Alhamdulillah, parang sudah berhasil kita temukan di Parit, kemarin seluruh rekan-rekan anggota, baik dari Subdit Jatan Ras di Trimum Boldakalteng, kemudian juga Jatan Ras dari Polres Tapalangkaraya, dan juga dari Resmob Polsek Pahandut, dibantu juga rekan-rekan dari IRP mencari barang bukti tersebut, dan bisa diketemukan parang yang digunakan pelaku untuk melakukan pembunuhan. Sementara itu, kericuan sempat terjadi ketika sejumlah keluarga korban datang, dan berupaya menyerang pelaku, namun polisi segera membawa masuk tersangka ke mobil tahanan. Desi, anak tertua korban, meminta agar kepolisian menghukum berat tersangka yang telah membunuh orang tuanya. Desi mengaku mengenal tersangka karena merupakan teman dekat ayahnya. Mbak, kenal dengan pelaku ini, Mbak? Kenal. Kenal siapa dia? Temannya bapak apa gimana? Temannya bapak ya? Artinya sering ke rumah ya? Sering, sering ke rumah. Oh, akrab gitu ya, Mbak? Akrab. Oh, enggak pernah lah. Enggak, cuma sering diajak bercanda aja. Iya, muyon aja. Dia tahu enggak di rumah? Enggak ada. Tapi dia ke rumah juga, sore dia masih ke rumah. Harapannya gimana? Harapannya gimana? Ya, harapannya ya hukuman mati aja dia itu. Kalibus mati, adik saya tuh. Ruah itu. Mbak, terlihat masih ke rumah. Tapi minta dia hukum mati. Iya. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 340, Junto pasal 338, Junto pasal 351 ayat 3, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan Berencana dengan ancaman hukuman pidana mati atau paling lama seumur hidup atau 20 tahun penjara. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.